Sheda Ralun, Direktur Eksekutif Fox Sports Center Research and Consulting Pangisar Wicaniago mempertanyakan alotnya dinamika di koalisi perubahan yang saat ini baik BKS dan Demokrat belum juga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka. Diketahui, Nasdem telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Dia menilai bahwa fokus Anies dan juga kandidat wakilnya saat ini harus benar-benar mengambil suara sebanyak-banyaknya di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang selama ini dikuasai oleh capres dari PDIP. Dia mengatakan AHY sudah mampu lolos sebagai kandidat capres yang membawa partai, tetapi untuk wilayah dan juga golongan perlu diuji. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meminta Partai Nasdem terbuka terkait sosok calon wakil presiden atau cawapres yang didorong untuk dapat mendampingi mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jurubicara PKS M. Khalid mengatakan Partai Nasdem disebut telah mendorong salah satu nama cawapres yang dinilai bisa menjadi pertimbangan untuk koalisi perubahan. Khalid mengatakan PKS tidak akan memaksakan kehendak mendorong kadernya untuk menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Namun cawapres tersebut harus memiliki empat kriteria penting. Dijelaskan Khalid, keempat kriteria itu adalah sosok itu harus memiliki kapasitas yang menang yang paling tinggi, kapasitas memimpin yang baik, kapasitas mempersatukan dan sosok itu diterima oleh Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!